Intro Si liat nih Anabel dan juga Ibu Pintar Dan juga adik-adik semua di rumah pengen tau gak dulu ada aksesoris era mama tahun 90an Mau tau gak kayak gimana? Mau dong Tadaaa Iya Itu terkenal banget Kak Jadi biasanya anak itu semuanya usia-usia ya Jadi pasti punya ini Ginjang Soalnya kenapa waktu era tahun 90an itu lagi hit banget telenovela Dan pemain-pemain telenovelanya tuh mereka asesorisnya seperti ini gitu tuh Masih ini baju-baju Ini kalo ini sih fashion ini tak pernah lekang oleh waktu ya Dari tahun ke tahun Ini tuh baju kodok kalo jaman dulu bilangnya baju kodok Kayak apa dipilang baju kodok? Jadi kalo tahun 90an bilangnya baju kodok Masuk tahun 2000 bilangnya baju kodok Oh gitu Jadi kalo mama tengah-tengah ya 90an mama masih SD 2000 mama SMP Jadi mama tau di jaman itu dua-duanya seperti apa Oke sekarang kita lihat lagi Wah ma ada hata karun ma Di mana ada hata karun? Ini ma Oh Kayaknya baca nami Iya 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 Ini juga terkenal banget tuh kalo nyimpen-nyimpen aksesoris di rumah Itu dulu jaman dulu Itu taruhnya tuh disini kak Gitu Karena dulu tuh belum ada namanya bank Jadi mereka punya sales deposit ya kayak gini caranya mereka menyimpan Tuh Eh mama juga tadi pengen ngerti Tuh Ini kalung Tuh Zaman dulu itu menyimpen emasnya tuh bukan cara dengan batangan Tapi Karun rantai gini kak Wuh sekilo dua kilo Beneran Tuh 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 Ketik banget Ini tuh Dulu itu Zaman dulu terus sepatupan Laki-laki tuh ngasih kotak kayak gini kak Dan kalo kita lihat Matte ini tuh masih Matte in Itali Lah Kualitas kulitnya beda Ini harganya 400 ribu Terus kalau yang cewek, ini bisa juga. Hmm, tampaknya mama akan lebih keren dari Tante, Nanti. Oke, keren. Vintage banget, Bo. Iya, begini. Oke, guys. Kita mesti cepat cari aksesoris buat baju. Dalmar mau apa? Mau baju? Oke. Nilo mau apa? Sekarang giliran ibu pinter Nadia mulia dan anak-anak nih yang cari aksesoris vintage. Kira-kira berhasil nggak, ya? Mama mau cari aksesoris. Come on, come on. Kita ke sini. All you looking to feel. Nah, ini vintage. Don't you think this looks vintage? Bagus? Bagus harganya. Rp50.000.000.000. Oke, not bad. Mama ini. Oke. Nilo mau apa? Sini, Shay. Nilo mau bando? Nilo mau yang mana? Mau yang ini? Ih, cantik. Coba dulu. Can you hold my glasses, please, mas? Delmar pegang, Delmar geser disini dulu. Nih lu, aww coba liat kayak prinses. Hah kok jadi kamu yang pake? Yaudah ini bisa kita pake ya, kita pake sama-sama ya. Oke udah dapet ini warnanya sama lagi putih, coba-coba cari yang lain. Ih buat barang-barang di rumah juga ada mas. Wow I like this. What do you think? Eh ini ya keren banget ya guys ya, ini vintage vibe banget nih liat tuh. Ini kayak jaman-jaman 70-an ya kan yang pas lagi pake selana cut bright. Satu, dua, tiga udah dapet. C'mon guys kita muter liat. Delmar belum dapet apa-apa sayang, Delmar rungu baju ya. Nah mas ini banyak baju-baju nih kita liat ya. Let's see stop here, stop here. Ih guys lucu-lucu banget loh ini bajunya. Ini oke juga, what do you think? Ini matching loh. Tentu ya mas Rosannex ini. Nah ini matching ya mas. Iyuh ini loh. What do you think? Ih lucu nih mas. Ini lucu nih tater. Ini size-nya size 56. Mas Delmar 5 tahun. Coba mas kita kesini. Mas hijau lagi. Coba masukin tangannya. Wow keren. Let me see. Coba liat mas. Wow. Abang Delmar makin keren ya pake jaket vintage kayak gini. Nilo udah dapet. Aku dapet banyak banget nih. Kita ke Tante Astrid. Kita liat Tante Astrid udah dapet apa aja. C'mon Nilo let's go. Kita cari Kakak Annabel yuk. C'mon, c'mon. Tuh ada Tante Astrid tuh. Yuk kita liat Tante Astrid udah dapet apa aja. Wow. Kau ambil koper segala. Mau berpergian ya kan. Eh tapi ini lucu loh kopernya. Iya kan. Bentuknya tuh vintage banget. Vintage banget tuh. Ya lumayan ya buat shooting ya buat shooting. Lumayan kan. Buat orang naruh barang. Alak-alak zaman dahulu kan Hollywood. Kau kamu tambah tinggi ya. Kamu sepatunya juga ini kayaknya. Lihatlah Delmar. Wow engrang. Wow 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 wow. Wow wow wow. Wow wow. Kayaknya kamu sukses ya. Kalau Annabel dapet apa aja? Dapet ini. Dapet ini. Dapet ini. Wow. Nilo dapet apaan Nilo? Nilo dapet apa? Ih. Wow. Ini aku baru liat loh tadi kita gak nyari. Oh iya ini baru beli nih. Eh tapi liat deh. Delmar dapet ini keren gak? Keren banget. Keren banget tuh muter Delmar. Coba liat muter Delmar. Pas banget outfitnya sampai sekarang. Iya kita kenapa hijau-jauh semua ya jadinya ya. Terus nih kalau Nilo kan pengennya ini ya kan. Bando bisa jadi prinses. Oh prinses. Cantik. You nani-nani gitu. Oh tetep. Ini lucu ya kayaknya kalau buat kita pergi-pergi. Ya kan. Kayak berubur. Hah? Kupur-ubur. Ini buat kakak-kakak di rumah ya kan. Karena kan kakak Nadine tekan wala badannya kan seukuran aku. Jadi kita bisa pinjam deh bertiga. Betul. Tapi kita kan kesini kan sebenernya gak cuma buat kamu mau titip jual aja. Bener. Gak cuma kita nyari-nyari aja. Bener-bener. Aku sih pengen banget ngajarin anak-anak tuh ya. Bahwa namanya barang itu mesti kita jaga banget. Nanti kalau kita ada bosan kita bisa sumbangin ke orang. Kita bisa titip jual. Asal kondisinya bagus sih kayak gini. Nah kayak gini tuh ya bagus tuh. Tuh. Anabel ingat. Jadi kalau barang yang sudah ada dijaga. Ya kan. Jangan sengaja dirusakin buat dapet yang baru. Lihat-lihat deh. Kayak gini nih. Udah murah. Discount 50% lagi. Ini murah banget sih keteraluan murahnya. Ini harganya berapa nih? Rp. 225.000. Rp. 225.000. Rp. 225.000. Ada lagi, gak ada lagi. Banyak banget. Ada warna hijau. Ada warna apa. Ini juga nih murah banget nih. Eh ini sama kayak tas aku juga. Oh iya. Lagi model ya kayak gini. Semuanya berhasil selesaikan challenge dan dapetin aksesoris vintage-nya. Good job untuk semua tim. Nah Ibu Pintar kita kan di tempat vintage nih. Banyak banget barang-barang yang terbuat dari kulit. Contohnya nih seperti ada sepatu. Ya kan. Ada tas. Ih ini mah vintage banget. Tapi yang namanya tas kulit tuh kan enak dilihat. Ya. Iya. Mesti dirawat juga biar bisa awet. Ini kan udah dari tahun berapa sampai sekarang masih bagus sih kondisinya. Kalau gak bisa ngerawatnya tuh bisa itu tau gak? Bisa ngelupas. Bisa ngelupas. Bisa jamuran. Bisa berubah warna. Tapi gak usah khawatir. Dan tipsnya adalah yang pertama. Kalau tas kulit itu kan cenderung untuk kaku bentuknya. Iya. Nah kita harus menjaga bentuknya dengan cara memberikan sebuah pillow untuk bag. Pillow bag atau puff namanya. Iya. Tapi kalau gak ada kita bisa menggunakan handuk atau bahkan juga baju-baju kita udah gak dipakai. Keren. Digulung sesuai dengan ukuran tas. Dimasukin ke situ. Masukin deh. Iya. Tuh kan simple. Iya jadi cantik ya. Jadi kita juga kalau mau meletakkan di lemari tuh dia bisa berdiri dengan kokoh. Kokoh betul. Dan ternyata kita juga bisa bersihkan permukaan-permukaan kulitnya. Sebenarnya kalau beli simpen permukaan kulitnya itu harus pakai cairan khusus. Bisa dibeli tuh di toko sepatu. Iya. Atau di toko kulit biasanya tuh ya kan. Betul, betul. Nah sekarang kalau misalnya di rumah gak ada cairan khusus bisa juga digantikan cairannya dengan baby oil. Pasti ada pada punya dong. Pasti punya. Ibu Pintar pasti ada di rumah. Iya. Ditaruh di situ. Bisa isu juga sih. Tapi ke atas lebih gampang. Oke. Terus. Banyak aja gampang. Satu arah gitu ya. Hmm. Hmm. Karena kan namanya juga kulit ya, kita biar menjaga supaya tetap lembab gitu ya. Betul. Nah nanti kalau ini juga semua rata, didiamkan gitu loh beberapa saat sampai meresap gitu. Iya kan. Aku juga suka kalau beli tas-tas pre-love gitu kan. Iya. Terus kadang warnanya kalau udah putam aku re-color lagi. Nah bisa cuman tuh. Bisa cuman tuh. Banyak sekali tips yang bisa dilakukan. Karena pastinya kan pintar semua nih ya. Ibu Pintar ya. Jadi kita juga bisa terus menjaga tas kita sampai awet. Jadi lebih ekonomis. Itu. Nah setelah ini masih banyak keseruan lainnya nih Ibu Pintar. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap di Ibu Pintar.